Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Sunarti dari SMP Alhuda Kota Kediri Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengikuti pembelajaran seri asesmen kompetensi minimal atau AKM Apa keuntungan ikut AKM? Keuntungannya adalah, pertama kita bisa mengupgrade ilmu Yang kedua, menyiapkan bekal untuk menghadapi perkembangan zaman Kemudian, apa saja informasi yang kita dapat ketika mengikuti pembelajaran seri AKM Informasi yang kita dapat yaitu, pertama kita tahu AKM itu apa dan seperti apa Yang kedua, di dalam AKM itu ada apa saja Dan yang ketiga, tujuan dari AKM itu apa saja Namun, sebelum mengikuti AKM, siapkan sural SIM PKB yang berisi alamat sural dan password Mari kita simak langkah-langkah mengikuti pembelajaran AKM Yang pertama, kita buka Google Chrome Seperti tampak di layar tersebut, yaitu yang diberi lingkaran warna merah Setelah kita klik, akan tampil seperti ini Nah, setelah tampil seperti ini, kita ketik atau kita klik yaitu tentang guru belajar Setelah itu, kita klik masuk, kemudian akan tampil seperti ini Setelah ini, kita masukkan alamat sural dan password yang kita punya Setelah alamat sural dan password kita masukkan, maka akan tampil seperti ini Setelah tampil seperti ini, maka kita klik bagian assessment kompetensi minimum Di situ, akan muncul beberapa jadwal Pilih jadwal yang sekiranya ibu bapak bisa mengikutinya Kebetulan untuk saya, disini ke bagian angkatan yang ketiga Ketika pembelajaran dimulai, akan tampil beberapa menu diantaranya Nah, yang pertama ada latar belakang, yang kedua pretest, yang ketiga materi, yang keempat huwis, yang kelima refleksi, yang keenam posttest Setelah tuntas, akan muncul tampilan seperti ini Nah, apabila bapak ibu menginginkan sertifikat, maka harus membuat video pengimbasan Terima kasih bapak ibu, kurang lebih pengalaman yang saya dapat seperti itu Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, ataupun kurang berkenan dalam video ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton